Setiap makanan punya bentuk unik. Aku ingin tahu apa itu mempengaruhi rasanya. Ayo coba cari tahu di tantangan baru. Kamu yakin kalian belum pernah melihat begitu banyak bentuk geometris sebelumnya? Saatnya untuk menyegarkan diri. Sepertinya aku punya sesuatu yang harum di bawah tutupnya. Wow, itu waffle keren. Barbie, mari kita cari tahu apa yang kita punya. Wow, semangka bulat yang besar. Oh, tidak. Itu cabai segitiga. Aku tidak siap untuk ini. Aku tidak mau nyobain. Aku takut itu akan sulit. Oh, ini akan sangat mengerikan. Tidak buruk, tapi dikit banget. Kamu perlu menggigit lebih banyak. Apa kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Lihat. Aku makan hampir semuanya dan aku tidak sakit. Sepertinya aku bicara terlalu cepat. Aku terbakar. Aku butuh air. Uh, dia hampir membuat kita terbakar. Uh, tidak. Hentikan, Lila. Waspuk kamu digoreng dengan baik? Itu cuma sepotong yang terbakar. Aku tidak mau makan ini. Ngomong-ngomong, Lila masih terbakar. Ayo kita taruh semangka di kepalanya. Nah, itu lebih baik. Kenapa kamu melakukan ini, Alex? Ambil semangkanya. Hei, hati-hati. Kamu hampir memukulku. Untuk masih ada sedikit semangka yang tersisa di sana. Ini sangat beraroma dan juicy. Aku menyukainya. Hmm, enak banget. Aku mau lagi. Tapi, usahanya itu. Sekarang geliran Alex. Ayo coba. Sepertinya lebih baik membuangnya. Rasanya seperti batu bara. Pahit dan bikin gigi kotor. Aneh, aku kira kamu suka waffle. Tidak yang seperti ini. Kali ini aku harus mulai dulu. Oh, keren banget. Ini burger bulat. Lihat, ada banyak topping di sana. Dan cuma ada sedikit roti. Aku suka burger ini. Bagi dikit dong. Apalagi ini, ini burgerku. Aku akan memakannya sendiri. Aku tidak percaya mataku. Itu kecoa. Kemarilah, sayang. Wow, hebatnya. Aku akan menaruhnya di burger. Dari mana kecoa ini? Dia merangkak pada aku. Tolong. Oh, dia terbang. Kenapa kamu mempernyap pada aku, Barbie? Alex, kamu bilang kamu mau burger. Sini ambil. Kenapa kamu melakukan itu? Itu salahmu sendiri. Sana makan. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Wow, telepon dalam jelly. Aku harus mendapatkannya. Hati-hati, semuanya terbang ke wajahku. Telepon, itu akan jadi milikku. Oh, keren banget. Mari kita lihat apa yang menarik di sana. Hmm, tidak ada yang berhasil. Kenapa jariku lengket? Hmm, enak. Aku mengerti. Teleponnya bisa dimakan. Oh, di sana ada coklat lagi. Ini keberuntungan. Aku tidak akan menunjukkan remah-remah lezat ini sedikitpun. Sepertinya rasanya memang enak. Ngomong-ngomong, jelly juga bukan apa-apa. Makasih, Alex. Sekarang aku bisa memeriksa hidanganku. Nachos? Ini terlihat mengugah selera. Ayo kita coba. Oh, ini enak banget. Tapi ada satu yang kurang. Aku butuh sesuatu. Aku akan membangun menara. Ternyata bagus. Sekarang masukkan semuanya ke dalam mulutku. Oh, sangat cocok. Sepertinya ada yang salah denganku. Pipimu semuanya terentang. Semuanya baik-baik saja denganku. Hidangan baru? Bagus. Wortel? Ini bukan yang aku harapkan. Skittles? Semuanya cocok untukku. Aku juga. Aku tidak keberatan bekerja dengan rahanku. Aku harus mulai sekarang. Mari kita lihat ada berapa permain karet di sini. Lumayan. Sekarang aku akan menunjukkan cara memakannya. Lihat ini. Bagus. Kamu sangat cekatan. Bukan hanya itu yang bisa aku lakukan. Wow. Kamu memang luar biasa. Dan sekarang gelembungnya. Aku tidak terbiasa menyerah. Aku pasti bisa. Ayolah. Cepat. Berhenti. Aku takut kamu akan meledak sekarang. Aku harus melakukannya. Cukup. Di mana permain karetku? Aku dapat. Tapi dia terlihat mengerikan. Ada banyak sampah di sini. Kalau kamu sudah selesai, aku akan mulai. Paket ini punya warna yang indah. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Oh, permain hijau. Ini mengingatkanku pada apel. Aku tidak akan membuang waktu untuk hal sepele. Aku akan makan semuanya sekaligus. Aku memang seorang profesional. Permain ini disajikan di meja. Garis yang cerah dan sangat indah. Sekarang semuanya akan ada masuk ke mulutku. Aku pekerja seperti banjodor debu yang keren. Itu saja. Ini tidak sulit. Lila sudah waktunya membuat teman kita tertawa. Apa yang kamu lakukan, Alex? Singkirkan penamu. Kamu punya jerawat? Kamu juga. Oh, wow. Itu enak. Bagus. Sebenarnya itu semua permainku. Aku senang kita harus mencobanya juga. Oh, aku lupa tentang wortelku. Sejujurnya, aku tidak menyangka aku akan menyukainya. Ini lumayan, tidak buruk. Kamu menderita dan aku bahagia. Aku tidak mau berhenti. Aku tidak menyangka aku akan menyukai wortel ini. Itu tadi enak banget. Tapi sesuatu terjadi pada aku. Apa yang salah? Sepertinya gigiku sudah tumbuh. Dia berubah jadi kelinci. Ayo pergi. Mereka percaya? Ini kan cuma lelucon. Aku ingin melihat sesuatu yang lezat. Wow, apa itu sebatang coklat? Pergi. Dia milikku. Kotaknya sangat besar. Tapi bagaimana jika kita membuat pasangan yang lebih kecil darinya? Ini sekarang cakarku. Aku berbahaya. Wow, ada isian susu di sana. Coklat membuatku kuat. Aku bisa makan semuanya sekaligus. Baiklah. Kita punya sesuatu untuk dilakukan. Baby, apakah mau mencimbo itu? Huh, itu keju biru yang bau. Lebih baik tutup piringnya dan makan ini secepat mungkin. Tapi aku tidak mau. Aku harus menutup hidung agar tidak merasakan apa-apa. Oh, itu masih mengerikan. Kamu tidak bisa membuangnya begitu saja. Ayo makan. Aku akan muntah sekarang. Oh, baunya mengerikan. Aku butuh jepitan baju. Kan aku harus berbaring. Ya, aku sudah baik-baik saja. Sudah waktunya untuk makan. Pringles? Bagus. Kita harus cepat membukanya. Apa kamu mau berbagi? Tentu saja tidak. Aku harus menemukan sesuatu. Ah, itu dia. Aku akan menempelkannya pada paket. Barbie, lihat apa yang ada di sana. Hah, dia ketipu. Nah, sekarang lebih baik. Oh, lihat apa yang ada di bungkusnya. Oh, tidak. Aku tidak suka pedas bawa pergi. Dengan senang hati. Aku senang kamu menyarankannya. Apa? Kamu menipuku? Bawa kembali. Hmm, ini enak. Untung aku tidak memberimu keripik. Aku punya ide. Keluarkan semua keripik dari kaleng. Ini adalah gunung yang indah. Dan baunya sangat enak. Sayang sekali dia sangat rapuh. Kamu lagi, Alex. Tidak apa-apa. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih keren. Oh, dia baik-baik saja. Itu tidak mudah. Tapi aku berhasil. Lepas tangan. Bahak kriya ini milikku. Hmm, aromanya luar biasa. Makan keripik jadi lebih nyaman. Aku bisa menggigit di sini, lalu di sisi lain. Itu bikin jadi dua bagian. Masing-masing bisa dikunyah. Gigiku seperti digabung. Aku senang banget. Masih ada sedikit lagi. Ups, itu sendawa. Tapi itu lucu banget.